Lomba Bojonegoro Traffic Technology berlangsung di gedung Paramah Satwika, Polres Bojonegoro dan dibuka secara resmi oleh Kapolres Bojonegoro, AKBP Arifadli. Dalam lomba ini diikuti peserta sebanyak delapan sekolah menengah kejuruan di Kabupaten Bojonegoro. Para peserta saling menunjukkan kreativitas dan kemampuan untuk membuat inovasi yang terkait dengan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Lomba ini bertujuan untuk menggali potensi kreativitas dan inovasi di kalangan pelajar, khususnya di bidang teknologi. Karya yang dilombakan yang memiliki inovasi untuk keselamatan berlalu lintas, serta untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Lomba ini momentumnya adalah dalam rangka Hari Pendidikan Nasional dan dalam rangka Hari Bayangkara. Jadi kita laksanakan lomba dengan tema Bojonegoro, Traffic, Teknologi. Tujuannya untuk mengangkat ide kreatif dari para pemuda-pemudi yang ada di, atau pelajar yang ada di wilayah Bojonegoro yang peduli terhadap kecelakaan lalu lintas. Dalam perlombaan ini melibatkan empat juri dari Sat Lantas, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Cabang Bojonegoro. Kriteria penilaian meliputi kreativitas atau inovasi, efisiensi biaya, efek penekanan kecelakaan dan kemudahan untuk diaplikasikan. Dari hasil penilaian juri, juara 1 diraih SMKN 3 Purwosari dengan karya portable otomatis. Juara 2, SMKN 2 dengan karya wajib pakai sabuk sistem. Dan juara 3 diraih oleh SMKN Purwosari dengan karya indikator gambas rem. Afrizal Ilmi, JTV Terima kasih telah menonton!